selamat menikmati sebagai warga negara Indonesia kita memiliki kewajiban dan kita diberikan hak dari negara jadi ada dua hal yang harus sama-sama kita pahami yaitu kewajiban kita dan hak kita yang pertama kita akan bahas tentang kewajiban negara jadi perlu kalian ingat lagi ketika kita ingin mendapatkan hak kita maka kita harus lakukan kewajiban kita jangan pernah menuntut hak meminta hak sebelum mengerjakan kewajiban seperti kalian mau nilainya bagus hak kalian mendapatkan nilai yang bagus namun kewajiban kalian kalian tidak lakukan contoh kalian tidak mengerjakan tugas tidak pernah hadir nah maka bagaimanakah kalian mendapat nilai bagus kalau tidak melaksanakan kewajiban ada beberapa kewajiban yang harus kalian taati dan lakukan berdasar undang-undang yang berlaku di Indonesia disini ada ketika kalian sudah dewasa kalian diharuskan membayar pajak yang telah ditentukan ya misalkan yang punya motor ayah atau bundanya pasti harus membayar pajak motor per tahun dan lain sebagainya ya yang kedua mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ya jadi kita sebagai warga negara harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya baik diambil dari musuh ataupun dari dalam terus kita harus menghormati hak asasi orang lain hak asasi itu hak-hak dasar seperti hak untuk hidup hak untuk diberikan perlindungan jangan sampai ada orang yang kurang misalkan ya dari segi materi kalian tidak menghormatinya mengejek dan segala macam dan yang terakhir ada mengikuti pendidikan dasar yang nanti biayanya akan diselenggarakan atau dibayar oleh negara ya khususnya di SD dan SMP selanjutnya masih di kewajiban ya nah yang selanjutnya menjunjung tinggi moral ya adalah hal-hal yang baik nilai-nilai agama terutama kita sebagai siswa yang beragama Islam ya kita harus menjunjung tinggi nilai agama ketika waktu sholat sholat ketika waktunya berzikir berzikir nah itu menjunjung tinggi nilai agama menjunjung tinggi keamanan ya jangan berbuat hal-hal yang kurang baik ya seperti mencuri ya berantem atau mengejek orang lain dan ketertiban umum juga sama seperti itu dan selanjutnya menjunjung tinggi dasar negara dan hukum yang berlaku dan terakhir ikut membangun bangsa nah kenapa ikut membangun bangsa karena kalian yang akan menggantikan orang-orang yang sudah tua ya kalian yang akan menggantikan ayah bunda kalian untuk meneruskan kehidupan bangsa yang lebih baik di kemudian hari nah selanjutnya kita akan berbicara tentang hal setelah kita laksanakan kewajiban kita maka kita dapat memperoleh hak sebagai balasan dari melaksanakan kewajiban kita ya ada beberapa hak yang dijamin oleh negara yang pertama kedudukan yang sama di mata hukum dan di mata pemerintahan yang kedua kalian berhak mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak jadi misalkan ada orang yang tidak punya rumah ya tidurnya di pinggir jalan atau di kolom jembatan itu harus dijamin oleh negara ya diberikan pekerjaan yang baik serta diberikan kehidupan yang lebih baik ya contoh ditaruh di panti asuhan atau panti sosial selanjutnya ada kebebasan dalam memilih agama ya sama seperti dalam agama islam lakum di nukum waliyadin ya agamamu agamamu agamaku dan agamaku nah jadi kalian tidak boleh ya mengejek orang yang berbeda agamanya dengan kalian ya bahkan rasulullah pun tidak pernah mengejek orang-orang yang tidak ingin masuk islam ya rasulullah hanya menyampaikan tidak memaksa kita sebagai umatnya harus mencontoh rasulullah selanjutnya mendapatkan pendidikan yang baik atau yang layak jadi kalau misalkan ada ya yang kalian kenal tidak sekolah karena tidak mampu maka sesungguhnya negara harus membantu anak tersebut mendapatkan pendidikan yang layak yang selanjutnya ikut membela negara ya dari musuh ya dari hal-hal yang buruk selanjutnya berorganisasi dan berkumpul selanjutnya mempertahankan NKRI dan yang terakhir bebas berpendapat nah bebas berpendapat ini asal masih dalam kondisi yang tidak membuat orang rusuh tidak membuat orang panik tidak menyebarkan berita bohong nah itu dijamin haknya untuk berpendapat dapat disimpulkan bahwa jika kalian ingin mendapatkan hak kalian maka lakukan kewajiban kalian sebaik mungkin terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa